Assalamualaikum, motor ini ready guys Tapi ini rakitan 2022 Kenapa masih ada bang? Ya karena belum terjual ya Di wilayah sini kebetulan masyarakatnya Kemungkinan lagi kena resesi global om Jadi motor disini masih banyak om Masih banyak yang belum laku Kayak motor beat tuh ya Dan lain-lain nanti akan saya sepil motor-motor yang ready Untuk skupinya yang ini ready Terus di dealer yang lain juga ya Sales tadi ngabarin Bang di saya ada nih bang Katanya masih belum kejual Motor skupinya tipe sporty warna merah hitam Seperti itu om Terus saya nyari PCX Yang 2022 apakah masih ada atau tidak Nanti ya kita bahas di video ini om Harga per Januari ini naik om ya Untuk semua motor Honda Tidak hanya motor Honda Merek lain juga naik ya Harganya DP nya cicilannya berapa Kalian WA aja nomor yang ada di kolom komentar om ya Minta brosur nanti akan saya kirim brosurnya Jadi biar kalian tahu kalau ada rencana mau kredit Mau beli cash untuk motor Honda nya Kalian sudah tahu harga terkininya ya Harga yang nanti akan saya kirim itu belum termasuk biaya BBN om Nah jadi BBN nya berapa bang untuk motor skupi Yang saya dengar sih ya dari beberapa sales sekitar 200 ribuan om Kemungkinan di tiap daerah berbeda-beda ya Nah jadi ini tidak bisa dijadikan patokan Bisa juga kemungkinan lebih dari 200 ribu ya Di setiap wilayah tentu kemampuan masyarakatnya berbeda-beda om Jadi akan berpengaruh juga terhadap penjualan motor di dealer Di daerah masing-masing Kemungkinan di wilayah kalian untuk motor pario ini Mungkin sudah habis terjual di NIC 2022 nya Tapi berbeda om disini ya Saking sepinya penjualan motor sampai motor pario 160 CBS ini pun masih ready stock Ini NIC 2022 Jadi kalau kalian lihat video ini Bang kok disitu motor ready terus ya karena sepi bang ya Kok di tempat saya saya inden ya Kemungkinan disana rame om yang beli Jadi ketika kalian datang ke dealer motornya sudah sold out Jadi kalian harus inden dan belum dapat-dapat hingga sekarang Seperti itu ya perbedaannya om salah satunya Ya jadi kalau kalian ngambil kesini kemungkinan kan terbentur oleh KTP KTP kalian disini tidak bisa diproses Seperti itu ya Jadi ya ini aja ya om Menunggu saja di wilayah kalian sampai dapat motornya Saya yakin pasti semuanya kebagian om Tenang saja ya Terbukti ya di wilayah sini bukan hanya dealer ini saja yang sepi Namun ada juga beberapa sales dari beberapa dealer Honda yang berkabar ya ke saya Bang kalau ada yang mau atau yang nanyain motor sekupi ini saya ada bang katanya Lagi kebetulan lagi ready tipe sporty warna merah Kalau di wilayah sini sudah jelas dan terbukti nyata om Kenapa sepi jadi banyak karyawan buruk pabrik disini yang dirumahkan om ya Diberhentikan kerjanya oleh perusahaan ya kemungkinan karena resesi global banyak banget om ya Tidak hanya 1-2 perusahaan yang memberhentikan karyawannya Hingga pada akhirnya ya mereka mengurungkan niat untuk membeli sepeda motor ya om ya Sepeda motor apapun itu seperti sekupi ini ya Walaupun harganya hanya 20 jutaan ya tapi buktinya mereka mengurungkan niat Malah beberapa sebagian memilih membeli motor secara tunai yaitu motor secondnya ya om ya Saya akan terus om mengumpulkan informasi Yang nanti akan saya tampilkan di video-video berikutnya Ya paling tidak kalian itu nonton video saya ada hasil yang bisa kalian dapatkan ya Berupa informasi misalkan motor yang ready Atau ada orang yang batal beli motor secupinya Hingga pada akhirnya kalian ambil motornya ya Seperti itu om Untuk hari ini saya informasikan yang ready itu Motor secupinya ini Passion Blue Nik 2022 Lalu Genio Dan motor scupi tipe sporty warna hitam merah Nik 2023 Silahkan om kalau kalian memang berminat ya WA aja nomor yang ada di kolom komentar Sekarang kalian juga sudah tahu ya Kalau motor yang kalian lihat ini adalah tipe passion Warna biru Satu lagi om yang di tipe passion itu selain biru ada warna brown ya Warna brownnya juga cakep sama dengan stylish brown Kita lihat aja lebih dekat untuk motor ini Perpaduan warnanya antara putih dan biru dok Untuk putihnya ini adalah putih glossy ya om Di atasnya ada garnish Namanya garnish panel meter om Kalau di tempat kalian tidak dapat Garnish ini kalian bisa beli dengan cara Klik link yang ada di deskripsi Sedangkan untuk lampu-lampunya Di motor ini sudah LED ohm ya Lampu utamanya Nah yang bulat ini Sedangkan yang kiri kanannya Lampu sennya masih menggunakan bau kelam Punya sparkboard warna matte blue Dan untuk sisi sebelah kirinya Ada logo S Warnanya putih dibalut dengan warna oren sampai ke bawah Dan untuk kaki-kaki dari motor ini pakai pelek 12 ohm Rem cakram, teleskopik dan berkaliper tunggal Tampilan garnish panel meter ya Menambah motor ini jadi lebih cantik Warna putih glossy nya juga jadi Perpaduan warnanya cukup Masuk ya om ya Antara biru dengan warna putihnya Motor ini masih menggunakan kunci manual Tapi kalian sudah dapat satu remote Ditambah bagian bawahnya ada karpet atau steplur Seperti ini Yang berplat ini ya om ya Punya jok yang berwarna full hitam Lalu behelnya juga berwarna hitam Dan bodi belakangnya masih tetap Biru dop Ditambah stiker putih Lalu emblemnya berwarna silver ya Bertuliskan scoopy Dan bagian bawahnya ada karpet muffler Hitamnya hitam glossy untuk karpet muffler nya om Lalu ada karpet kipas ya Yang warna hitam ini Yang di bawah bagian footstep Kalian juga bisa beli aksesorisnya ya disini Sedangkan untuk mesin daripada motor scoopy Yang menggunakan kunci manual ini Masih terdapat engkol ya om ya Kickstarter manual Jadi inilah salah satu alasan Orang yang lebih memilih kunci itu Karena ada ini ya Pikir mereka itu Kalau akinya habis masih bisa diengkol lah Seperti itu om Nah tampilannya Untuk bodinya tetap sama aja Hingga ke bagian decknya ya Terdapat warna putih Di deck depan dan di belakang om Saya rasa video ini cukup ya om ya Sudah saya jelaskan tadi Yang ready scoopy nya Warna apa aja Kalau kalian memang butuh informasi Silahkan Wa nomor yang ada di kolom komentar Terima kasih